Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya Tentunya tetap semangat belajar Kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup di kelas 4 Materi kita hari ini tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Serta upaya peningkatan lingkungan hidup yang sehat Tujuan pembelajaran yang pertama Siswa dapat membedakan ciri lingkungan sehat dan tidak sehat Yang kedua Siswa dapat menjelaskan upaya peningkatan lingkungan hidup yang sehat Apa sih lingkungan sehat itu? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih Lingkungan yang indah Lingkungan yang rapi Sehingga terhindar dari kuman atau bibit penyakit dan bakteri Itu lingkungan sehat Upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan lingkungan hidup sehat Yang pertama Kita bisa mengadakan penghijauan Yang kedua Kita bisa mengadakan kerja bakti Dan yang ketiga Kita bisa menjaga dan merawat tempat tinggal dan lingkungan sekitar kita dengan baik Sedangkan lingkungan tidak sehat atau lingkungan kotor dapat dikatakan lingkungan yang tercemar Lingkungan yang tercemar bakteri, lingkungan yang tercemar penyakit itu disebut lingkungan tidak sehat Nah, pencemaran lingkungan tersebut dapat terjadi pada udara, air, dan juga tanah Biasanya pencemaran udara itu disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok, dan asap pembakaran sampah Sedangkan pencemaran tanah bisa disebabkan oleh pembuangan sampah, pemakaian pupuk berlebihan, dan penggunaan pesticida berlebihan Ketika pupuk larut ke air, sungai dapat menyebabkan utrofikasi Yaitu tertutupnya air sungai oleh eceng gondok Nah, itu juga bisa terjadi pencemaran air Bagaimana atau upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk penanggulangan masalah lingkungan Yang pertama, kita bisa mengolah sampah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang bisa dimanfaatkan lagi Jadi, sampah-sampah yang berada di sekitar kita, sampah organik, dan juga sampah anorganik bisa kita manfaatkan lagi Yang kedua, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali untuk mengurangi polusi udara Seperti kita bisa menanam tanaman asam, angsana, puring, dan bougainville Karena tanaman-tanaman tersebut dapat menyerap timbal yang berasal dari asap kendaraan Dan yang ketiga, kita bisa melakukan tebang pohon dengan sistem tebang pilih Jadi, kita bisa menebang pohon dengan sistem tebang pilih Tebang pilih maksudnya Pohon yang sudah tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berkembang itu bisa kita tebang Itu tadi materi kita hari ini Pesan dari Ustazah Don't forget to study at home Don't forget to read Holy Quran Don't forget to pray on time Obey your parents and keep healthy Terima kasih anak-anak semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh